Yo assalamualaikum semuanya kembali lagi bersama Wong Anime Preview dari Light Novel terbaru Tensura Vol. 21 telah keluar Dan pada kesempatan kali ini mengingat previewnya sudah ada di Book Walker Wong Anime akan memberikan kepada kalian Spoiler mengenai Light Novel Tensura Vol. 21 Terutama karena kalian sudah melihat beberapa visual keren dari Light Novel ini Kalian siap ya Silahkan ditonton videonya Tensura Vol. 21 ini memiliki judul Dungeon Erosion Dan dari judulnya sudah jelas bahwa pusat pertempuran selanjutnya Akan terjadi di dungeon alias labirin Tempes Dimana kepanikan terjadi dikarenakan Rimuru menghilang Akibat dirinya dibuang ke ujung dimensi ruang dan waktu oleh Feldway Dan peristiwa ini tentu saja Memberikan kepanikan yang luar biasa kepada para eksekutif dan para penggawa Tempes Veluma ini kemudian dimulai dengan diskusi antara Ramiris dan para Twelve Chaos Guardian Lord Yang saat ini tidak bertempur mengenai hilangnya Rimuru dan kecurigaan bahwa Rimuru terbunuh Selain mereka Apito dan para Goblin seperti Gobta dan Rigor juga hadir dalam diskusi tersebut Diskusi mereka pada akhirnya dimulai dengan terbangunnya Benimaru yang sebelumnya melakukan pertarungan habis-habisan melawan Jahil Di negara sihir dinasti Sarion dan berkatnya Jahil berhasil kalah dan melarikan diri Soei sendiri terluka lumayan berat dan akhirnya mesti beristirahat Namun ketika dia bangun dia melihat para eksekutif terlihat kebingungan Mereka semua panik karena koridor jiwa antara Rimuru dengan para bawahannya hilang Dan Rimuru tidak bisa dihubungi sama sekali Soei terlihat marah sekali karena dirinya sebagai pengawal Rimuru tidak bisa melakukan apa-apa Seperti yang kita tahu di volume sebelumnya Rimuru berusaha untuk menghentikan Milim yang mengamuk akibat Tempenya Sedangkan Soei hanya bisa melihat saja Dan para eksekutif lain termasuk juga Karera pada dasarnya membeku Dikarenakan kemampuan dari Felzad Sang Nagaes di medan pertempuran Yurazania Diablo kemudian terlihat berusaha untuk merendahkan Soei dalam diskusi ini Tampaknya dia ingin supaya dirinya menjadi penjahat dengan tujuan meningkatkan emosi dan kemarahan para eksekutif Supaya mereka bisa lebih efektif di medan tempur Tapi Testarossa bisa membaca niat Diablo dan menghentikannya Benimaru kemudian mengatakan kalau menghilangnya Rimuru ini mengingatkan dirinya pada peristiwa Falmouth Dimana karena ketidakbecusan dirinya membuat banyak penduduk Tempes terbunuh pada peristiwa ini Termasuk diantaranya Xion dan dia tidak menginginkan peristiwa ini terulang kembali Di tengah diskusi yang mengarah kepada keputusasaan Xion pada akhirnya ikut campur dalam diskusi Setelah sebelumnya dia hanya mengamati saja jalan diskusi tersebut Xion lalu mengatakan kalau kemungkinan Rimuru terbunuh adalah sesuatu yang tidak masuk akal Pertama semua yang ada disana tentunya mengetahui dengan pasti bahwa bagi Rimuru sangatlah mudah untuk kembali Bahkan meskipun dirinya terbunuh atau diluar ke ujung dimensi ruang dan waktu Karenanya dia pun kemudian memberikan hipotesis bahwa ada alasan kalau Rimuru saat ini tidak melakukan hal tersebut Dia pun lalu memberikan bukti melalui keberadaan berkah dan skill yang saat ini ada pada dirinya dan para eksekutif lain Karena kalau misalkan Rimuru terbunuh ataupun dia musnah tak bersisa kenapa berkah Rimuru pada mereka masih ada Tidak hanya itu dia juga masih merasakan hubungan kehangatan dengan Rimuru Dan ini menunjukkan bahwa koridor jiwa dengan Rimuru masih ada dan bukan hanya residu semata Maka Zegion menyimpulkan kalau Rimuru masih hidup dan dirinya saat ini sedang mengumpulkan suatu rencana Mendengar hal ini semuanya terkesan dengan pernyataan Zegion yang terlihat tidak hanya meyakinkan Namun Zegion percayai dengan sungguh-sungguh Para eksekutif pada akhirnya menyetujui pendapat Zegion ini dengan bukti yang dia sodorkan Kecemasan mereka akhirnya menghilang dan testarosa sangat kagum dengan penjelasan Zegion ini Tidak hanya Zegion, para eksekutif Tempes pada akhirnya kembali bersemangat Dan mereka bersiap untuk fase pertempuran selanjutnya Tidak lama peringatan bahaya muncul dan musuh terdeteksi berusaha untuk memasuki labirin Melihat kalau ancaman bahaya muncul Maka para eksekutif kemudian menyusun rencana secara cepat Testarosa memutuskan akan masuk ke medan Yurazania Dimana karirnya berhasil dibukukan oleh kemampuan S. Velzan dan akan menolongnya Benimaru lalu beralih kepada Diablo dan menanyakan apa yang akan dia lakukan Dan Diablo mengatakan sambil melihat ke arah layar kalau dirinya ingin menyingkirkan Feldway Dan dari layar dia bisa melihat beberapa orang berusaha menyerang labirin Yaitu Vega, Dino, Pico, Garcia, dan Furukima Melalui pengukuran jumlah energi Maka bisa diketahui kalau existence point dari masing-masing mereka saat ini adalah lebih dari 10 juta Dengan kata lain saat ini mereka serius Melihat peristiwa ini Diablo dan juga Zegion keluar Berusaha menyebut mereka yang telah repot-repot datang ke Tempes Melihat kalau Zegion turun tangan sendiri Ramiris kemudian bernafas lega dan mengatakan kalau dirinya saat ini sangat aman Karena Zegion sendiri turun ke medan tempur Sementara Gale dan Gabiru masih terluka parah dikarenakan pertempuran mereka sebelumnya di Yurazania Jadinya mereka tidak ikut bertempur dalam invasi labirin kedua ini Di sisi lain untuk medan Lubelius Dimana Altima dan juga Zegion mesti melawan para pasukan reksasa Mereka tidak khawatir karena Feldora ada di sana Dan dengan seluruh keputusan ini Maka mereka pun berangkat ke medan tempur Sekarang kita akan berpindah ke medan tempur lainnya Yaitu medan padang pasir luas di sebelah barat Dalam pertempuran ini seperti yang kita ketahui Luminus berhasil diselamatkan oleh Feldora dari serangan Dagrul Dan pada akhirnya pertempuran berubah angin Setelah sebelumnya medan pertempuran ini hampir dimenangkan oleh Dagrul Yang menggunakan stationary world atau dunia statis Dan kedatangan Feldora ini mengubah segalanya Saat ini baik itu Feldora dan Dagrul bertarung di dalam dunia tersebut Di sisi lain Luminus dan Ultima seperti yang telah dikatakan di volume sebelumnya Sudah mulai sedikit demi sedikit memahami mengenai partikel informasi Yang kita tahu merupakan kunci dari dunia statis alias stationary world Dunia dimana dimensi waktu tak berjalan sama sekali Karenanya hanya tinggal menunggu waktu saja Hingga Ultima dan Luminus bisa bergerak di dunia tersebut Tidak lama Feldora dan Dagrul akhirnya bercakap-cakap di dunia statis Dan kemudian Xion yang sebelumnya dihajar habis-habisan Bangun dan bangkit padahal dirinya ada di stationary world Ternyata untuk membuat dirinya bisa bergerak Xion menggunakan unique skill chefnya yang seperti kita tahu Mampu melakukan manipulasi probabilitas Untuk memanipulasi partikel informasi di dalam dunia tersebut Setelah berulang kali berusaha memanipulasi informasi partikel Menggunakan master chef Dia pada akhirnya mampu memanipulasi partikel informasi di sekelilingnya Dan bergerak di stationary world Xion pun kemudian meminta Feldora untuk melawan Dagrul Dan pada akhirnya menggunakan banyak magic skill miliknya Untuk memulihkan diri Dalam pertarungan antara Xion dan Dagrul ini Terlepas kalau Xion baru menyadari cara untuk bergerak di dunia statis Dirinya ternyata memiliki keuntungan medan luar biasa dalam pertarungan melawan Dagrul tersebut Berkat master chef yang dia miliki Dia bisa membubuhkan jejak tekannya ke dalam partikel Dan memanipulasi partikel tersebut untuk keuntungannya Sementara Dagrul tidak diuntungkan dalam pertarungan ini Karena hampir semua kekuatannya disegel dan tidak bisa digunakan di dunia statis Dengan fakta ini yaitu kenyataan bahwa hampir semua skill Dagrul tidak bisa digunakan di dunia statis Dan dengan berakhirnya transformasi dari Luminous Valentine dan Ultima Menjadi digital life form atau bentuk kehidupan digital Maka dia pun menghentikan stationary worldnya Yang saat ini sudah tidak memiliki keuntungan bagi dirinya Dan bertarung kembali di dunia nyata Oke sekarang mari kita lihat kemampuan sesungguhnya dari Dagrul yang dikenal sebagai The Earthquake atau Sang Gempa Bumi ini Dagrul digolongkan sebagai salah satu bentuk kehidupan tertinggi Dan memiliki kemampuan untuk mengeraskan tubuhnya dan melakukan transformasi kehancuran Dia pada dasarnya memiliki beberapa subset skill Kemampuan yaitu Magic Nullification yang membuatnya kebal dari sihir Neutralization of Attribute yang membuatnya hampir kebal dari elemen lain dan attribute lain Yang berkebalikan dari attribute yang dia miliki sebagai raksasa Juga seismic wave motion yaitu gerakan penyebaran gelombang seismik Dan kemampuan terakhirnya inilah yang membuat Dagrul dikenal dengan sebutan Gempa Bumi Jadi bisa dibilang Dagrul ini adalah Shirohige-nya di Tensura Tidak hanya itu hanya dengan ayunan dari tinjunya dia bisa menciptakan kekuatan penghancur luar biasa Yang pada dasarnya tidak bekerja berdasarkan prinsip hukum fisika Pukulannya ini mengkombinasikan dengan kemampuan manipulasi penyebaran gelombang yang dia lakukan Mampu melakukan interferensi atas gerakan bumi dan atmosfer Dan pada akhirnya menyebabkan kehancuran terjadi di sekelilingnya hanya dengan menggunakan satu serangan saja Setelah menghentikan dunia statis alias stationary world Dagrul kembali bisa memutar balikan keadaan Dikarenakan di dunia nyata skillnya tidak lagi di sekel Dan dia hampir bisa mengalahkan Sion Meskipun begitu Sion tetap berusaha untuk mengalahkan Dagrul dalam pertempuran satu lawan satu ini Di sisi lain Feldora tidak ikut campur dalam pertarungan antara Sion dengan Dagrul Dikarenakan dirinya menghargai permintaan Sion kepadanya yang tidak ingin kalau Feldora mencampuri pertarungan mereka Di saat yang bersamaan dengan pertarungan antara Sion dengan Dagrul ini Feldway melempari muru menggunakan chronosaltation ke ujung dari dimensi ruang dan waktu Hal ini mengakibatkan perkembangan Sion yang sebelumnya ditahan oleh Chill Dikarenakan dirinya takut kalau Sion akan membahayakan di muru Terangkat dan terlepas Akibat segel terlepas unique skill master shape milik Sion akhirnya berevolusi Dan ultimate skill milik Sion yaitu Tyrant King alias Sang Raja Tirani Susano lahir Baiklah semuanya itulah spoiler pembahasan dari Lightman Feltensura volume 21 Ingat ya ini masih cuma preview awal saja Jadi kita mesti menunggu beberapa hari lagi untuk mendapatkan peristiwa penuh mengenai apa yang terjadi di volume 21 Dan dengan ini Wong Anime mengakhiri videonya Sebelumnya Wong Anime memprediksi mengenai peristiwa yang akan terjadi di volume 21 Silahkan untuk lakukan perbandingan dan silahkan memberikan masukan Dengan menonton video berikut ini kalau terdapat prediksi Wong Anime yang meleset Terima kasih telah menonton video berikut ini Terima kasih telah menonton video berikut ini